ingatkan lagi jangan mencoba ini di rumah halo sobat kicau kembali lagi di channel kicau kun ya teman teman pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen teman teman jadi saya punya burung congkangan belum jinak banget ya bunyi sudah bunyi saya menginginkan burung congkangan itu jinak seperti itu jadi saya mencoba membuat tempat ini teman teman jadi kita buat tangkringan tempat pakan dan juga ada benang ya ini teman teman tujuannya benangnya nanti buat mengikat si kaki congkangan nah kita akan mencoba bikin burung congkangan itu supaya bisa jinak dan bisa buat kita mainin seperti itu teman teman oke lanjut ya tadi ada suara ayam risik banget jadi saya giring dulu ayamnya ya teman teman untuk membuat congkangan itu betah atau bisa tangkring di tangkringan terbuka seperti ini kita harus mengasih dia pakan teman teman nah untuk pakan sendiri kita akan coba mengasih dia cacing ya teman teman sebelum kita mengasih cacingnya ke burung congkangan ayo teman teman ayo teman teman kita cari cacing bersama di tempat biasa let's go di daerahku anginnya lagi gede banget teman teman tuh ada hujan ada angin besar ini menakutkan oke ya kita cari cacingnya dulu nah kita sampai disini tempatnya oke cacingnya sudah dapat ya ini segini saya rasa cukup ini kita biarkan dulu ada tanahnya biar cacingnya tetap hidup ya nanti kalau sudah mau kita kasihkan dia ke congkangan kita ambil cacingnya ditaruh disini tanahnya enggak oke simak terus videonya ya teman teman seperti apa hasilnya semoga congkangan itu mau tangkring disini ya oke teman teman ini burungnya sudah kita ikat kakinya ya dan kita sudah tangkringkan disitu cuma kita belum kasih cacing ya teman teman dan mohon maaf tadi waktu kita ngikat kakinya enggak bisa saya rekam ya bro karena enggak ada yang pegangin hp dan ya posisinya sulit lah dua tangan harus bekerja burungnya ya dan ini burungnya tadi sudah saya semprot dan ini mau saya taruh di tempat yang cenderung lebih sepi ya teman teman di ruangan sebelah dan mau kita kasih cacing dan nanti kita pantau bersama ya teman teman gimana kondisinya burung ini apakah dia menikmati suasana disini ataukah dia malah merasa terancam ya buat teman teman yang ingin mencoba seperti ini ya saya tidak sarankan karena ini beresiko banget burung stress dan nanti bisa mati ya teman teman apalagi untuk burung burung bahan itu jangan lakukan hal seperti ini ya teman teman kita lihat hasilnya beberapa hari semoga burung ini mau jinak dan ya mau menjadi sahabat saya seperti itu teman teman dia masih agak malu malu itu dan aku yakin dia mau banget terbang ya teman teman tuh dia malu tuh malah membelakangi kamera jahat banget kamu jongki tuh ya marah kayaknya tuh tadi saya pegang pegang dia marah oke ya teman teman jangan mencoba ya saya ingatkan lagi jangan mencoba ini di rumah kalau kalian belum mengkondisikan burung jongkangannya lama ya karena ini usia saya sudah 3 bulan lebih ya 3 bulan lebih ini masih saya terus pantau saya terus jaga kondisinya saya terus komunikasi ya komunikasi disini setiap saya ngasih makan saya mandikan saya kasih kode-kode gitu dan sampai sejauh ini dia masih dalam kondisi sehat ya teman teman dan ini waktunya untuk penjinakan ya untuk masalah penggacoran saya belum bisa ya tuh kan ya teman teman dia terbang ini berbahaya banget ya kalau dia terbang sana kemari nanti kakinya bisa terluka ya teman teman jangan mencoba di rumah oke yuk waktunya kita pantau kita kasih cacing dulu masih kebingungan dia teman teman nanti kita mau coba kasih ulat eh iya ulat jangkrik dan juga cacing kita mau kasih cacingnya selamat menikmati 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 selamat menikmati